Jamai selamat indah yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan muhasabah yang dibawakan oleh guru kita Bunda Tuti, dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadol Bunda. Bismillahirrohmanirrohim, pagi yang indah di kesempatan hari ini, guru-guru kita sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Kaitan dengan hati-hati kena jebakan di dalam berhias, ini ditujukan dari awal sampai akhir itu kepada perempuan dominannya ya. Bunda, sebagai perempuan, bunda-bunda, para gadis-gadis yang ada di mana pun berada. Terutama kalau negara kita ini sekarang kan terus maju-maju-maju. Ya ada teknologi, ada sumber-sumber yang bisa menjadikan kita apapun bisa dilakukan. Tetapi di dalam hal ini kita harus terus merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, Ijumma Ulama dan Qiyas. Kenapa? Karena ketika kriteria cantik itu definisinya apa sih agar kita ingin terlihat cantik. Hakikatnya cantik itu bagi seorang perempuan, terutama wanita muslimah adalah dari diri kita, dari akhlak kita. Wanita yang bisa menjaga kehormatannya, wanita yang bisa menjaga pembicaraannya, ucapannya, akhlaknya. Itulah wanita yang hakikatnya cantik luar dan dalam. Rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin mengajiknya, memberikan kenyamanan kepada orang lain. Bersih tetapi sewajarnya, bagus tetapi bagus sewajarnya. Agar kita sebagai mahluk Allah sudah diberikan anugerah penciptaan yang teramat baik dari Allah. Kita jaga, jangan kita rusak. Jangan kita sakiti, jangan kita lukai hanya untuk mengikuti tren. Tadi sudah dijabarkan ya, merusak badan itu kan hukumnya haram. Allah sangat sayang kepada kita. Mari kita sayangi badan kita, kita rawat diri kita dengan sering berwudu, dengan sering berzikir, dengan menjaga akhlak kita. Jikalau kita selalu menjaga diri, menjaga kehormatan, itulah definisi cantik di dalam Islam. Terima kasih telah menonton! Allahumma jambilna bil'afiyah, Allahumma jambilna bil'afiyah, ya Allah perindah kami, ya Allah dengan kesihatan wal'afiyat. Berikan rezeki kesihatan kepada kami, begitu pula seluruh jama'a Islam, itu indah ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram, ya Allah barikan kami, rizaki barziyarak masjidil haram. Wa masjidin nabawi, wa masjidin nabiyyuka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Dan masjid nabiyyumu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wa bila itafiq wa ridayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu Allah, salamu Allah, ala ta'ala rasulillah, salatu Allah.